Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulurku semua Selamat datang kembali di channel Hijrah Cinta Semoga kalian baik-baik saja Bagi sedulurku yang baru saja berkunjung ke channel ini Perlu kalian ketahui Bahwa channel ini akan mengulas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Maka pada video kali ini Aba akan membahas Kisah tragedi mengerikan di Poso Pada tanggal 24 Desember tahun 1998 Bagaimana kisahnya? Tak perlu berlama-lama Mari kita bahas bersama Negara Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan keberagaman Baik dari bahasa, budaya, kepercayaan hingga lain sebagainya Sehingga tak heran jika perbedaan sangatlah mudah dicumpai di penjuru negara ini Bahkan semboyan bangsa Indonesia juga tak lepas akan perbedaan Yaitu Bineka Tunggal Ika Yang memiliki makna Perbeda-beda akan tetapi tetap satu Hal ini menunjukkan Bahwasannya dalam menyikapi sebuah perbedaan perlu adanya rasa persatuan Agar tidak terpecah belah Seperti sikap menghargai dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial Dan di video kali ini Aba tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak atau membuka luka lama Namun sebagai pembelajaran juga sebagai pengingat Agar kita semua tetap bersatu Walaupun memiliki pandangan yang berbeda Namun walaupun sudah begitu Yang namanya konflik adalah fenomena yang tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia di bumi Begitu pula di Indonesia Konflik yang akan abah-bahas kali ini adalah konflik yang dijuluki dengan drama kemanusiaan Dikarenakan adanya kecemburuan dan juga ketakutan dengan kekuatan baru Yang hadir dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan Dalam segi ekonomi, politik dan juga kebudayaan Lantas, bagaimanakah cerita secarahnya? Selama bertahun-tahun Sejak tahun 1999 hingga tahun 2000-an Nama Poso seakan tidak lepas dari berbagai perbincangan publik Bukan pesona keindahan alam Semisal Danau Poso atau Pulau Tonggian yang menjadi tema pembicaraan Melainkan episode demi episode tentang sebuah konflik berdarah Yang menjadi topik utamaannya Konflik Poso merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan Yang hingga menarik perhatian dunia Karena permasalahannya yang cukup komplek Selain itu, konflik ini terjadi akibat dilatar belakangi oleh perbedaan ras Dan juga agama Dan mengarah pada disintegrasi bangsa di saat Indonesia memasuki era reformasi Lantas, bagaimanakah latar belakang konflik ini? Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi oleh dataran tinggi Yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan Dan juga Sulawesi Utara di Pulau Sulawesi Poso adalah satu dari delapan kaupaten di provinsi ini Dimana saat itu, kaupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002 Ibu kota kaupaten Poso Yaitu kota Poso Terletak di Teluk sekitar 6 jam perjalanan sebelah Tenggara Dari ibu kota Provinsi Palu Kaupaten Poso sendiri awalnya memiliki populasi yang memiliki mayoritas agama Kristen Kemudian dan minoritas yang beragama Muslim Bertinggal di kota-kota dan juga pesisir Sedangkan mayoritas Kristen berada di dataran tinggi Selain penduduk Muslim asli Ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan Terutama suku Bugis Dan juga dari daerah Gorontalo di Utara Tradisi panjang, pedagang arat yang juga menetap di wilayah ini Juga sudah lama terjadi Keturunan mereka juga memainkan peran penting Dalam lembaga-lembaga keagamaan Dan juga pendidikan Islam Kaupaten ini juga merupakan sasaran dan program transmigrasi pemerintah Yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk Seperti pulau-pulau yang didominasi oleh Muslim Termasuk Jawa dan Lombok Dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat transmigran Resmi dan juga para imigran ekonomi dari berbagai etnis Akibat banyaknya imigran yang telah menetap Hingga beberapa dekade berakibat pada akhir tahun 1990-an Penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso Dengan angka di atas 60% Dan mengakibatkan adanya persaingan Kemudian penyebab terjadinya konflik Poso Salah satunya adalah permasalahan Yang berkaitan dengan penduduk asli Poso Yang merasa terpinggirkan dengan keberadaan penduduk Yang datang dari luar Poso Hadirnya pendatang ini mengubah transformasi sosial ekonomi di Poso Yang ditandai dengan peralihan lahan Dari penduduk asli kepada para pedagang Selain merasa terpinggirkan pada aspek sosial ekonomi Terjadi pula pada aspek politik Yang semakin memperkeruh keadaan Yakni pada awalnya Pemerintah Kabupaten Poso Lebih dominan dikuasai oleh para elit Kristen Namun kemudian Kondisi tersebut berbalik Setelah mayoritas Islam mendapatkan penganut yang lebih banyak Sehingga membuat kursi kekuasaan diisi lebih banyak Oleh elit Islam Lalu ditambah lagi dengan keberadaan ICMI Yaitu Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia Yang melakukan perkembangan elemen berbasis patron Dan juga klien yang berdasarkan identitas agama Islam Hal ini membuat kelompok elit Kristen menjadi semakin terpinggirkan Dan juga tersingkirkan dalam kekuasaan politik dan pemerintahan Kabupaten Poso Ada pun faktor yang paling besar Ialah kondisi demokrasi keberagamaan Yang menambah potensi konflik sosial terjadi Karena provokasi antara satu sama lain Akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal Yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh Bagi para elit untuk dikendarai Ketika bersaing dalam politik dengan mengatur masa Menggunakan isu sensitif Seperti isu agama dan juga isu etnis Yang akan memancing konflik berkelanjutan Hal tersebut menyebabkan banyak orang Atau bahkan kelompok menjadi bersedia untuk angkat senjata Bahkan sampai merakit bom Kondisi ini menurut Charles Kimball Dikatakan sebagai bagian dari bencana yang berasal dari agama Yang mana bencana tersebut terjadi ketika agama dijadikan sebagai sandra Untuk kepentingan kelompok Demi meraih sebuah tujuan dengan mengatasnamakan Tuhan Konflik Poso sendiri bermula pada tanggal 24 Desember tahun 1998 Yaitu pada malam Natal Yang bertempatan juga dengan bulan Ramadan Pada saat itu terdapat tiga pemuda yang beragama Kristen Yang berasal dari Lambukia Yang mayoritas penduduknya juga beragama Kristen Mereka datang ke Masjid Darussalam yang berada di kampung Sayo Pada tengah malam menjelang tanggal 25 Desember Diketahui Seseorang yang bernama Roy Runtubi Salimba Menikam seorang yang beragama Islam Yang bernama Ahmad Ridwan Kemudian info yang tersebar dari pihak Kristen menyebutkan Bahwa Ridwan melarikan diri ke Masjid setelah ditikam oleh Roy Sedangkan versi dari pihak Islam mengabarkan bahwa Kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda beragama Islam Yang sedang tidur di Masjid Hal ini pun memicu kemarahan yang cukup tajam Bagi umat Islam dan Kristen Karena peristiwa tersebut terjadi pada hari besar dua agama Yang juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas Yaitu karena adanya isu permasalahan dalam pemilihan Bupati di Poso Tak lama setelah itu Para tokoh dari kedua agama bertemu Dengan membahas kesepakatan Bahwa yang menjadi penyebab ada kerusuhan ini adalah Dikarenakan minuman keras Dan akibat kerusuhan itu Prores Poso menyita ribuan botol minuman keras Dan kemudian dihancurkan Selain adanya penikaman oleh pemuda Kristen terhadap pemuda Islam Ada juga kerusuhan yang lain terjadi Suatu ketika terdapat sebuah tokoh yang dijaga oleh para pemuda Kristen Mereka pun bertemu dengan pemuda Islam Yang berniat untuk menyegal tokoh tersebut Hal ini pun akhirnya berakhir dengan bentrokan antara keduanya Walaupun mungkin hanya berawal dari bentrokan antar pemuda Namun karena dengan adanya latar belakang agama Yang membedakan dua kelompok itu Menjadikan anggapan bahwa ini adalah bentrokan antar agama Yang kembali terjadi Dan karena hal inilah Pertumbuhan kebencian antara kedua belah pihak Semakin membesar dan tersebar kemana-mana Sehingga mengakibatkan kerusuhan yang cukup masif pada tanggal 27 Desember tahun 1998 Sekelompok orang dari kubu Kristen dengan bersenjata lengkap yang menaiki sebuah truk Di daerah Tantiana pun tiba Kelompok itu dipimpin oleh Herman Parimo Yang itu anggota DPR Poso Parimo diketahui merupakan anggota dari gerakan pemuda Sulawesi Tengah atau GPST Dan di sisi lain akibat kabar ini sedikitnya terdapat 9 truk yang dimiliki oleh kubu Islam Tiba dari Palu, Pariki dan juga Ampana Tak hanya itu Datang lagi umat Kristen yang membawa senjata parang Datang dari CP, Silanca hingga Tentena Kedua kelompok ini berusaha masuk ke kota Poso Dan kerusuhan pun terjadi Yang berlanjut hingga tanggal 29 Desember Konflik ini pun meluas sampai melewati perbatasan kota Dan masuk ke kota di sepanjang 3 calur utama Pentrokan hebat ini pun tak lagi mampu ditangani oleh polisi Setelah kejadian itu Para pejabat pemerintah Kabupaten Poso pun banyak mendapat serangan Dan juga kritikan melalui sepanduk, surat kaleng dan juga graffiti Panglima Komando Militer daerah Wirabuana Menyatakan jika yang memanas-manasi kerusuhan tersebut Merupakan 8 pengacau dari umat Kristen yang telah mereka tahan Anggota Komnas HAM pun juga ikut menyatakan Jika hasil penyelidikan mereka Menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi Bukan karena ketegangan agama atau etnis saja Mereka menyebut jika kerusuhan serta kekerasan yang terjadi adalah Karena adanya miskomunikasi Dan juga mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal Yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian Namun setelah ditangani oleh pihak yang berwajib Akhirnya kerusuhan dapat dikendalikan Dan akhirnya menjadi reda Hingga sudah lewat lebih dari satu tahun Di daerah Poso merasakan masa-masa tenang Peristiwa politik dan juga hukum yang terjadi pada bulan April tahun 2000 Menyebabkan ketegangan kembali terulang Konflik periode kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran Yang sama dengan konflik periode pertama Halo seluruhku semua Demikianlah kisah singkat tragedi berdarah di Poso Episode 1 yang bisa Abah sampaikan Lebih dan kurang Abah mohon maaf Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan Baik dalam penyebutan kata, tempat, ataupun kalimat Jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe channel ini Episode kedua tunggu di video selanjutnya Sampai jumpa dari Abah Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perdamaian